Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka bagi siswa didik, Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Suara Demokrasi. Kegiatan itu dilaksanakan dengan pemilihan calon ketua, wakil ketua, serta sekretaris dan bendahara OSIS Pirode 2024-2025. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Daman Huri, mengatakan tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kreativitas peserta didik tentang konsep demokrasi. Kegiatan P5 kali ini juga berkaitan dengan pemilihan calon ketua OSIS dan pengurus inti OSIS lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh siswa kelas 11, sementara peserta oleh seluruh siswa termasuk para guru. Menurut Daman Huri, konsep pemilihan sendiri mirip seperti proses pemungutan suara TPS layaknya pilkada serentak. Satu program dalam kurikulum merdeka adalah ada proyek P5. Jadi di dalam pembelajaran itu, kita itu ada pembelajaran setelah irikah dan berkumpulnya. Jadi selama anak-anak ini di SMA, dia nanti akan menyelesaikan ada tujuh tema untuk kegiatan proyek P5. Nah ini salah satu tema ya, itu suara demokrasi. Jadi untuk suara demokrasi ini kita sejalankan dengan pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, maupun pembunyara OSIS. Nah ini anak kita buat kayak model pilkada. Jadi memang kita desain, kita dibagi di sini dalam 1, 2, 3, 4, 5 TPS. Daman Huri juga berharap pelaksanaan program P5 tersebut memberikan pengalaman dan menjadi bekal mereka saat terjun di masyarakat. Demi kelancaran pelaksanaan pemilihan ketua OSIS agar tertip, rapi, dan efisien, pelaksanaan pemungutan suara tersebar di 5 tempat TPS. Setiap TPS ada belasan petugas panitia yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bahkan panitia juga melakukan persiapan dengan menyiapkan bahan sosialisasi. Kami ada di Dura 71 pemilih, Pak. Berapa lokal? Di 7 kelas, Pak. 7 kelas, ya? Kami 1 kelas itu dikasih waktu untuk 20 menit, Pak. Jadi dia bergilir dari A27 hingga ke A5. Kami langsung menyiapkan suara itu udah dari semalam, Pak. Jadi ini tinggal di tata tangan sama di cap. Jadi kami langsung balikin ke situasi SISWI untuk dicoblos. Soalnya 1 hari sebelum pencoblosan kami udah bikin video tutorial, Pak. Oh, dari tutorial. Gangguan atau kendala itu tidak ada. Karena dari para iswa sendiri dengan para guru itu kami dapat menerimusi. Sehingga kejadian-kejadian seperti itu insya Allah tidak akan ada, Pak. Kau ketip diri? Ketip diri. Supaya ketip gimana? Kami tadi dari pihak pemerintahan membuat satu-sat sehingga apabila kursi yang kita sediakan ini kosong, kita memperkih mau orang perempuan dan mau orang laki-laki. Sehingga pemilihan ketua OSIS ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik-baik. Kehitungan suara dilakukan. Para calon terpilih harus mengikuti tahapan terakhir yakni fit and proper test. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina.